Soal nomor 5, air irigasi mengalir melalui sebuah pipa, perbandingan antara keliling penampang kedua pipa adalah, berarti keliling ya, keliling itu berarti diketahui, keliling A banding keliling B itu adalah 3 banding 4, ya, keliling A banding keliling B adalah 3 banding 4. Jika kecepatan air mengalir melalui pipa penampang sebesar, berarti penampang besar, penampang besar berarti VB ya, VB 18 meter per sekon, berapa kecepatan air mengalir pada pipa penampang kecil, berarti yang ditanya itu adalah V A. Nah, apa hubungannya dengan keliling, keliling lingkaran itu kan rumusnya pi keliling lingkaran, keliling lingkaran itu kan pi kali D ya, pi D kan, rumus keliling lingkaran. Nah, atau bisa juga 2, kalau misalnya kita ganti dengan jari-jari, berarti keliling lingkaran itu juga bisa 2 PR ya, 2 PR. Nah, berarti hubungannya, kalau keliling lingkaran itu, kita lihat perbandingannya ya, nah, kita cari dulu perbandingan keliling, keliling A per keliling B sama dengan 2 PR A per 2 PR B. Jadi ini bisa dicorot, keliling A 3 per 4 sama dengan RA itu per R B. Nah, ini kan, nah, berarti kita dapat perbandingan RA R B, berarti jadinya baru kita jawab menggunakan debit ya, Ki A sama dengan Ki B. Berarti kan yang ditanya VA, berarti, apa namanya, pakai rumus A kan, berarti PR kuadrat, RA kuadrat dikali VA sama dengan PR B kuadrat dikali PI B, ya kan. Nah, P, P bisa dicorot, RA dikali, perbandingan RA dikali adalah 9, VA adalah yang ditanya, RB dikali adalah 16, PB itu 18, berarti ini boleh dicorot, ini 2, sehingga dapat VA itu adalah 32 meter per sekon, oke, sehingga inilah jawabannya ya.